Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki bulan ke-19 Ratusan ribu tentara meninggal, ribuan senjata hancur, banyak daerah porak-poranda Tetapi ujung dari semua ini tetap gelap Seharusnya ini bukan perang, tetapi operasi militer khusus Sesuai istilahnya berarti seharusnya semuanya akan berakhir cepat Dalam hitungan minggu atau bulan Bahkan sejumlah pihak di Rusia meyakini semuanya akan berlangsung dalam hitungan hari Tetapi yang terjadi jauh dari rencana awal Sulit untuk membantah, Vladimir Putin telah melakukan sejumlah kesalahan perhitungan yang cukup fatal Rusia meramehkan keteguhan Ukraina untuk melawan Tidak ada sambutan bunga seperti yang mereka bayangkan Rusia gagal memprediksi kekompakan Eropa mendukung Ukraina NATO tidak diam seperti yang terjadi ketika mereka menyerang Georgia atau menganeksasi Crimea Eropa belum terpecah Bahkan NATO semakin kuat dan berkembang Sebagai pihak penyerang, Rusia kini justru dalam posisi bertahan Hingga menjelang dua tahun bahkan pesawat tempur mereka tidak berani mendekat ke Kiev untuk melumpuhkan ibu kota Serangan rudal dan drone yang nyaris tanpa henti belum membuat Ukraina menyerah Pada awal perang hampir tidak terbayangkan Ukraina berani menyerang jauh ke wilayah Rusia Bahkan hingga ribuan kilometer dari perbatasan, bahkan hingga mengusik Moskow Ukraina juga semakin berani menyerang Crimea Wilayah yang pada awal perang dianggap sebagai garis merah oleh Rusia Sekali lagi semua jauh dari bayangan awal Dan pada awal invasi tidak ada yang berani membayangkan hal itu akan terjadi Tidak hanya Rusia tetapi juga Amerika dan NATO Fakta yang juga tidak bisa dipungkiri setelah 19 bulan perang jelas Rusia belum menang Apalagi jika didasarkan pada tujuan perang yang digaungkan Putin pada hari saat invasi dimulai Putin menegaskan tiga tujuan yakni demilitarisasi Ukraina, denasifikasi Ukraina, dan netralitas abadi Ukraina Manifestasi dari tiga tujuan itu sebenarnya jelas Yakni menguasai penuh Ukraina Menduduki ibu kota, mengganti rezim Zelensky, dan menempatkan pemimpin yang berada di bawah pengaruh Moskow Itu sebenarnya inti dari tujuan yang ingin dicapai oleh Rusia Tetapi bagaimanapun Rusia juga tidak kalah Terbukti mereka masih menguasai sekitar 17 persen wilayah Ukraina Meski Ukraina telah merebut sekitar 50 persen wilayah yang sempat diduduki oleh Rusia Pertempuran juga masih terus berkecamu Dan Ukraina mencoba merangkak maju melalui serangan balasannya Ini bukan situasi di mana kemenangan bisa dideklarasikan Satu hal yang jelas terlihat Putin bahkan tidak tahu bagaimana cara mengakhiri perang ini Rusia sepertinya juga harus mengakui bahwa pada akhirnya Kapan perang ini akan berakhir akan sangat tergantung pada Amerika dan NATO Perang ini akan sangat ditentukan bagaimana keteguhan dukungan Amerika Bahkan termasuk situasi politik di Washington Itu kenyataan yang terjadi sekarang Aneh untuk perang yang dikobarkan negara sebesar Rusia Kapan berakhirnya akan sangat tergantung pada siapa yang menjadi presiden Amerika Tetapi faktanya memang demikian Hingga wajar di banyak kesempatan Putin selalu marah pada Amerika dan Barat Dia layak untuk benar-benar marah Karena Amerika dan NATO telah menghancurkan semua yang dia rencanakan Dan dia marah karena menyadari kapan perang ini bisa diakhiri Tergantung bukan pada Rusia Juga bukan pada Ukraina Tetapi pada Amerika dan NATO Ini akan benar-benar menyebalkan bagi Rusia Tetapi jelas Putin tidak akan mundur Seperti yang dikatakan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu Rusia tidak punya pilihan Harus menang Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov juga mengatakan Jika Barat memutuskan untuk menyelesaikan di medan perang Maka Rusia akan melayaninya Konsekuensinya Perang akan berlangsung lama Dan Rusia telah bersiap untuk itu Gambaran dari tekad Rusia ini terlihat jelas Dengan meningkatnya anggaran militer yang gila-gilaan Porsi belanja militer dalam anggaran Rusia tahun 2024 Akan menjadi yang tertinggi sejak tahun-tahun terakhir Uni Soviet Secara khusus pemerintah Rusia pada 2024 Bermaksud menghabiskan 10,8 triliun rubel untuk pertahanan nasional Ini sekitar 1.740 triliun rupiah Angka ini 70% lebih banyak dibandingkan tahun 2023 Yang mencapai 6,8 triliun rubel Selain itu 2,3 kali lebih banyak dibandingkan tahun 2022 Dan 3 kali lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 Atau sebelum perang Saat itu anggaran militer Rusia mencapai 3,5 triliun rubel Atau sekitar 562 triliun rupiah Akibatnya untuk pertama kalinya Rubel yang dibelanjakan ke tentara dan kompleks industri militer Mencapai 29,5% dari total anggaran Rusia Sebagai perbandingan anggaran tahun ini Awalnya hanya mencakup 19% dari total anggaran Pada tahun pertama perang dengan Ukraina Bagian ini sekitar 17% dari total anggaran Pada tahun ketiga invasi Anggaran perang Rusia akan berlipat ganda Dan melampaui 200 miliar dolar Amerika Jumlah yang sebanding dengan PDB negara-negara Seperti Yunani atau Hongaria Belanja militer sebesar ini belum pernah terlihat sepanjang sejarah modern Rusia Uni Soviet pada tahun-tahun terakhirnya juga menghabiskan sepertiga anggarannya untuk pertahanan Misalnya dalam anggaran tahun 1990 71 miliar dari 241,3 miliar rubel digunakan untuk anggaran militer Atau 29,4% dari total anggaran Beban berat ini yang ikut mendorong runtuhnya Uni Soviet Bahkan jika menambahkan biaya pasukan keamanan termasuk polisi Garda Nasional dan biaya pertahanan serta keamanan nasional Maka akan mencapai hampir 40% dari anggaran Hal ini menunjukkan bahwa Kremlin telah menetapkan prioritasnya Dan prioritas utamanya adalah perang Dari awalnya hanya operasi militer terbatas yang diharapkan selesai dalam hitungan bulan Kini Putin tampaknya sedang mempersiapkan perang abadi Demikian sahabat-sahabat informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini Sambil jumpa di kesempatan yang berbeda Tetap semangat dan jaga kesehatan Salam, Fly like an eagle, fight like a falcon Salam, Fly like an eagle, fight like a falcon Terima kasih kerana menonton!